Selamat pagi sahabat GKPS TV Kita akan mendengarkan firman Tuhan Dan untuk itu marilah kita berdoa Segala puji syukur kami persembahkan kepada mu Bapak Di dalam Yesus Allah kami yang mengasihi kami Karena kasih setia Tuhan yang sudah memeliharakan Setiap perjalanan kami Dan hari ini pun hari baru yang boleh kami jalani adalah anugerahmu Jarlah kami menjalani hari ini di dalam tuntunan firmanmu Dan bukakan hati kami semua untuk boleh mengerti akan kebenaran firmanmu ini Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan Dalam nama mu yang kudus ya Yesus kami berdoa Amen Saudara-saudara yang kekasih firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini Diambil dari surat 1 Korintus Pasal yang pertama ayat yang ke-18 Demikian firman Tuhan yang tertulis disana Sebab pemberitaan tentang salib Memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa Tetapi bagi kita yang diselamatkan Pemberitaan itu adalah kekuatan Allah Amen Saudara-saudara yang kekasih tema pemberitaan firman Pemberitaan bagi kita pagi ini adalah Pemberitaan salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa Saudara-saudara Pemberitaan firman Tuhan ini menegaskan kepada kita Bahwa berita Injil tidak dapat dilepaskan dari Kristus yang tersalib Kristus yang bangkit adalah Kristus yang tersalib Dengan kata lain Paskah adalah kemenangan salib itu sendiri Jadi jika ada pendapat-pendapat bahwa salib Kristus adalah kebodohan dan kesiasiaan hidup Atau bukti kegagalan Yesus dalam menyelamatkan manusia dari dosa Sebab dia sendiri tidak dapat menyelamatkan dirinya dari peristiwa salib Maka hal itu hanyalah datang dari pendapat orang yang akan binasa Karena itu Paulus sendiri berkata bahwa dirinya tidak hanya memberitakan salib Kristus lewat perkataan Tetapi benar-benar hidupnya sendiri adalah kesaksian atas salib itu Demikianlah ia berkata Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami yang warna ini Karena itu saudara-saudara adalah baik bagi kita juga Untuk melihat kehidupan ini dari kacamata salib Kristus Yang pertama Oleh karena lewat peristiwa salib Kristus Kita dapat melihat suatu pengorbanan yang sadar dan sukarela Bukan korban yang tidak berdaya Maka barilah kita mengimani Jikalau hidup kita harus menderita demi menegakkan kebenaran dan keadilan Contoh salib Kristus adalah pegangan hidup kita Yang kedua Jikalau lewat salib Kristus Kita melihat ketaatan Yesus yang sebebas-bebasnya dijalani Untuk mewujudkan kehendak Bapak Maka tidak ada suatu kuasa apapun Bahkan maut sekalipun Yang dapat menghalangi ketaatan kita Kepada firman Tuhan Yesus Yang ketiga Jikalau lewat peristiwa salib Kristus Kita dapat menyaksikan sikap perang habis-habisan terhadap kuasa dosa Maka marilah tidak memberi ruang sedikitpun dalam hidup kita Yang dapat menjadikan jalan masuk atas dosa Dan karena itu kita jatuh ke dalamnya Dan yang terakhir Jikalau peristiwa salib Kristus Di sana kita melihat taruhan nyawa bagi pengampunan dosa kita Adakah lagi bagi kita Yang dapat dipakai sebagai alasan Agar kita tidak rela mengampuni kesalahan Sesama kita kepada kita Saudara-saudara Jikalau demikian Marilah menjalani kehidupan kita Sampai saat ini dan kemasa akan datang Di dalam terang kacamata salib Kristus itu Sehingga baik sekarang Maupun pada masa akan datang Kita dapat berkata Hidup kami memberitakan Kristus yang tersalib Kiranya Kristus Yesus menolong kita Amin Mari kita berdoa Terpujilah namamu ya Yesus Engkau yang mati di salib Untuk menebus dosa-dosa kami Biarlah kebenaran itu Terus menjadi cermin Dan bahkan berkuasa di dalam kehidupan kami Untuk mengubah kami dalam menjalani kehidupan Dan mengerjakan kehendakmu Biarlah Tuhan senantiasa yang menolong kami Dalam namamu yang kudus Ya Yesus kami berdoa Amin Hanya dekat alas saja Aku tenang Daripadanya lah keselamatanku Hanya dia gunung batuku Hanya dia gunung batuku Hanya dia gunung batuku Hanya dia kota bentengku Aku tidak akan goyang selama-lamanya KKPS TV